Aduh inilah ser katanya 40 Watt tapi motong 3 miliar aja udah 60 M30 balikan masih belum kepotong juga tuh siapa ternyata ini gas laser yang ditunggu-tunggu dari China itu setelah kita nunggu sekitar tiga minggu dan akhirnya dadang juga oke guys dan saya tuh tadinya mau upgrade laser 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 grafir saya tuh tadinya yang ini 5,5 Watt jadi eh bukan 0,5 Watt jadi cuman sekitar 500 MW dan saya upgrade langsung nih tuh yang katanya katanya 40 Watt alias 40.000 MW tapi ternyata tetap nggak bisa cutting guys jadi saya tuh kemarin karena mungkin produknya palsu ya jadi laser sebenarnya ini kalau misalkan dibandingkan sama laser yang Ori itu ya sekitar paling cuman 3,5 Watt padahal disininya ditulisnya 40 Watt dan ini tuh harganya kemarin saya beli sekitar 3 jutaan 3 jutaan cuman ya karena ini palsu ya tetap nggak bisa cutting nah makanya saya mau beli lagi yang 10 Watt cuman katanya si Ori gitu terus lihat ulasan-ulasannya juga bagus gitu nah makanya saya tuh langsung beli ini yang harganya itu sekitar 10 jutaan cuman kebetulan di Alibaba kemarin tuh lagi bener-bener diskon dan lagi-lagi ada promo dan ada pocher juga nah harganya itu sekitar 4 juta 8800 pokoknya 5 juta kurang sama ongkos kirim tuh nah sekarang setelah tiga minggu kita lihat dan ini tuh ada mereknya juga mereknya itu ini nih Skullfarm nah ini mereknya Skullfarm Skullfarm nah Skullfarm ini kata-kata di YouTube itu ya mereknya bener-ori gitu terus ada mereknya juga jadi katanya si Wattnya itu 10 Watt tapi maksimal dan bisa cutting bahkan bisa cutting sampai 9 mili MDF 9 mili kan amazing nah dan kita tuh dikasih ini juga ini tuh untuk fokus gitu lah jadi untuk apa naik turun jadi si fokusnya itu otomatis nggak perlu dilihat sama mata kita sendiri lagi jadi udah langsung ada fokusnya nah dan ini tuh adalah tutup untuk pengamannya guys jadi kalau misalkan ini tuh jadi nggak terlalu silau gitu jadi meskipun nggak pakai kacamata kita tetap bisa lihat nice 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 dan sekarang aku udah pengen coba banget cuman kita harus pasang ininya dulu ya guys karena kalau misalkan dipasang langsung oke nah ini adalah perbedaan-perbedaan yang sebelumnya saya beli nih guys nah nah ini dia jadi yang sebelumnya ini tuh cuma 0,5 Watt ini 40 Watt tapi abal-abal lah yang aslinya nggak 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 50 Watt dan ini yang Skull Pump merk terbaru yang versi terbaru S10 sebelumnya ada S9 cuman katanya yang S9 itu yang S10 itu dua kali lipat lebih panas dari S9 katanya terus kalau yang S10 itu udah dikasih ininya juga terus udah dilengkapi sama anginnya juga gitu udah sama ininya jadi lebih lebih canggih katanya terus bisa motong dua kali lipat lebih tebal dibanding dengan yang S9 cuman harganya pun dua kali lipat cuman ya udah saya beli yang ini aja sekalian gitu sekali aja benar gitu kan nah emang dilihat dari dilihat dari perbentukan atau perwujudannya pun ya memang bedalah yang ini tuh lebih kayak sesek banget gitu dari beratnya juga sama yang ini tuh jauh lebih berat dibanding yang ini sama yang ini cuman kalau yang ini dimaklum nggak karena ini tuh jujur 0,5 Watt dan si lampunya itu emang panasnya itu ya standar 0,5 Watt cuman kalau yang ini yang katanya 40 Watt cuman ya cuman 3,5 Watt pada aslinya kayak gitu sekarang ini yang katanya 10 Watt kita lihat sesepuluh Watt apa ini oke guys nah dan sekarang kita coba ya coba bikin cutting kita bikin cutting segi segi 6 aja lah ya segi 6 set nah nah kayak gini kita cutting ukuran segini kita set dulu kita set kita set di eh di download aja lah ya oke oke kita buka file open file di download eh kecepatannya hanya 250 tapi panasnya itu nih panasnya itu 95% apakah bisa langsung terpotong apa enggak kita lihatnya nah ini tuh satu kali jalan ya oke guys dan ini satu kali jalan ya cuman terpotong cuman ya ada sedikit ini rambut-rambutnya gini cuman ini intinya sih laser ini worth it juga sih ibaratnya karena ya cukup bener-bener seneng gitu karena daripada saya beli yang yang 40 Watt yang mereknya abal-abal gitu ya dan kalau misalkan mau potong ini tuh mau potong 3 pack 3 mili aja itu tuh bisa 25 putaran atau 25 kali balikan gitu kadang aku juga bisa sampai 50 kali balikan dan tetap nggak kepotong-kepotong tapi ini tuh dua kali yang meskipun ada serat yang agak kerasnya tapi dua kali tetap bisa terpotong oke guys dan NDF 33 mili pun terpotong sempurna ya gila seneng banget sih aku sekarang kita coba yang 6 mili tapi saya nggak apa-apa sih kalau misalkan ini nggak bisa kepotong cuman kalau misalkan sampai bisa kepotong wah itu lebih good lagi oke kita ganti fokusnya dulu ya karena ini lebih tebal keren sih ini pasti ini jadi jadi biodata keren yang pernah aku beli sepanjang masa ini tadi kan 3 mili cuma 3 kali coba nanti ya set bismillahirrahmanirrahim oke semangat lihat nih guys oke guys dan ini tuh sekitar tadi tuh 8-8 kali balikan dan sebenarnya dari tadi juga udah nembus cuman kayak semacam ada arang gitu ya yang bener yang nyempil-nyempil udah disininya jadi sih cahayanya itu susah masuk karena emang harus dibantu sama angin gitu tapi ini tuh sebenernya udah kepotong guys lihat 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 udah 6 mili coy wah ini keren sih pokoknya buat review kali ini tuh nggak akan terlalu banyak-banyak banget karena nanti untuk penjelasan lebih dit atau untuk cara penggunaannya nanti juga saya bakal ada beberapa banyak konten video atau project yang beberapa project yang bakal nantinya saya buat di mesin laser ini gitu untuk review detailnya atau untuk pertanyaan-pertanyaan karena apa yang perlu dibahas ya karena kalau misalkan ngebahas CNC atau cara merakit CNC ini kan prosesnya lumayan panjang ya dan saya juga udah bikin ini masa harus dibongkar lagi saya mengakui full pump emang bagus meskipun harganya emang yang agak-agak mahal bukan agak-agak mahal lagi ya tapi kalau menurut saya ini mahal banget cuman ya ini sangat-sangat worth it jadi 10 watt itu bener-bener 10 watt dan bisa cutting ya bisa lihat sendiri lah ini tuh yang ditampilkan sama si full pump ini tuh cuman 10 watt ya nggak 40 watt yang isinya cuman 3,7 watt nggak dan ini tuh 10 watt cuman bisa cutting seperti ini dan ini keren banget lah intinya kayak gitu aja dan untuk video kali ini saya akhiri tetap berkreasi dan berimajinasilah tanpa batas bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax